Pemerintah sebuah brand obat penurun panas anak meluncurkan kampanye bertajuk Ubah Kelam Menjadi Kalem. Melalui kampanye ini diharapkan bisa memberikan dukungan dan juga edukasi kepada para ibu agar bisa mengatasi kekhawatiran sang buah hati ketika jatuh sakit. Kesehatan menjadi salah satu perhatian orang tua khususnya kaum ibu. Rasa khawatir terkadang muncul saat sang buah hati mengalami demam. Oleh karena itu, brand obat penurun panas anak proris meluncurkan kampanye bertajuk Ubah Kelam Menjadi Kalem pada Rabu 1 Maret lalu. Peluncuran kampanye ini sekaligus ajang untuk memperkenalkan tiga brand ambasador terbaru mereka yakni Sandra Dewi, Donita, dan Anissa Aziza. Jadi hari ini kita dari proris, kita mau launching sebuah kampanye baru yaitu Ubah Kelam Menjadi Kalem dari proris tentunya karena kita tuh pengen lebih relate lagi nih sama ibu-ibu kita pengen komunikasi lebih lancar lagi ke ibu jadi makanya kita meluncurkan kampanye ini hari ini. Aku ini penting banget ada proris di rumah. Kenapa? Karena ini pengalaman aku ya, dulu kan kalau anak sakit aku panik banget, terus nggak tahu mesti ngapain. Kemudian ada kejadian kemarin dimana semua sirup ditarik, terus nggak ada yang dipercaya sama ibu-ibu satu Indonesia. Kalau anak kita panas demam, terus mau dikasih apa gitu, karena kita bingung. Nah kebetulan aku kenal dengan banyak dokter anak ini dimana aku bertanya dengan beberapa dokter anak dan mereka mengatakan proris. Semua jawabannya sama, proris adalah brand yang nomor satu yang lulus sensor obat penurunan panas anak yang lulus sensor nomor satu. Proris akan terus mengedukasi para ibu melalui Proris Moms Community. Dalam platform ini, proris akan memberikan berbagai informasi dan edukasi agar para ibu bisa mengatasi rasa khawatirnya sehingga mampu menangani demam anak dengan lebih baik. Dari Jakarta, Nur Aryadin, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!